aku susi aku sedih banget sedih kenapa sih guys? lg yo liat maaf maaf udah gak bisa sekali sama sekali semangat sayang bisa aja lu bawa lu istri saya dan orang tua saya oke saya gak penting uang itu apa apa gak penting uang itu yakin kalo gak penting kenapa langsung dibayar hutang 98 juta hmm lihat guys ini sebelum disiram ya auranya kayak gimana gitu ya kayak seleselnya gimana gitu aku sedih aku sedih banget aku sedih guys ada drama yang lagi rame buat nih ya kan agus 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 gitu ya agus tau gak a nya apa a nya sabar gak boleh emosi baru mulai nih yaa ini ada seorang laki-laki yang bernama agus jadi katanya dia tuh disiram pake air keras sama anak buahnya sendiri yang bernama aji guys mereka cek tok tuh makanya si agus ini disiram lah pake air keras tapi masalahnya bukan disitu besi setelahnya masalahnya nih yang bikin warganet kesel yang bikin warganet emosi gitu ya guys ya ada youtuber yang bernama kakak novi gitu ya guys ya dia mau ngebantulah nih si agus untuk mengumpulkan donasi tapi ternyata donasinya nih ya kan kan banyak banget di donasinya nih ya kan tapi tidak dibuat untuk berobat malah dibuat untuk bayar yang lain-lain gimana coba langsung aja nih ya kita tonton videonya satu-satu guys awal mula agus memohon-mohon untuk dibantu novi setelah dibantu eh malah mbak novi bantu saya saya minta sama mbak novi mohon banget bantu saya untuk perawatan saya mbak novi bantu saya agus mohon mbak novi iya harus kita bantu ya dari yayasan ya bisa dilihat disini dia memohon-mohon untuk dibantu sama kak novi setelah dibantu dapet uang uangnya buat bayar hutang hutang-hutang bukan buat berobat terus malah si novinya dilaporin ke polisi bro tau gak sih lo iya kan agus sedih agus sedih banget agus sedih banget agus sedih banget sedih kenapa sih ya ampun LCO liat maaf gimana coba deh oke kita cari lagi fakta-fakta yang lain pada saat saya pulang oh iya donasi berapa ya saya tanyalah sama yang selama ini komunikasi sama saya itu mbak Wulan oke saya tanya mbak donasi berapa dijawab ah 500 juta 500 juta? alhamdulillah banyak ya chat semuanya cerita kita minta mutasinya boleh gak kita minta mutasinya karena kan jujur ya bang kan open donasi personal itu sebenernya tidak boleh gitu ini sebenernya harus dalam pengawasan yayasan yayasan aku yaitu rumah peduli kemanusiaan oke tapi tetep harus monitoring dari yayasan kami dan transparansi bener terus pada saat saya minta mutasi setengah 7 pagi ya mbak kita teleponan ya oke terus akhirnya saya juga ngomong sama mbak Elmi tentang donasi berapa 1,5 saya kaget lah 1,5 M ternyata guys dia bilangnya awalnya 500 juta doang kenapa bisa langsung jadi 1,5 M coba deh eh dari awal aja udah gak bagus ini wey udah gak jujur dia di telepon ya mbak betul ya ternyata donasi udah 1,5 M yang 500 juta ini informasi dari siapa? dari mbak Wulan hmm nah setelah itu informasi dari istrinya mbak Elmi jadi satu hari jadi satu hari jadi 1,5 begitu guys jadi gue sebenernya juga masih menerka-nerka masih mencari-cari tau gitu ya fakta sebenernya apa yang terjadi jadi kita cari sama-sama aja ya awal kita open donasi untuk pengobatan mas Agus betul clear ya itu ada lo di video gak? udah dihilangkan bukan untuk kebutuhan bayar apa bayarnya yang di luar dari mas Agus kecuali kalau mas Agus misalnya mau ngontrak rumah itu masih kebutuhan mas Agus ya mau nyewa caregiver terus mau beli mobil untuk transportasi itu mas berhubungan dengan mas Agus itu it's fine gak ada masalah sama sekali malah saya senang dipergunakan dengan sangat baik gitu walaupun awal-awal saya tidak dilibatkan gitu saya gak tau menau nih tentang ini gitu terus terus saya tanyakan sampai akhir video tetep masih bilang uangnya utuh ya uangnya utuh sudah selesai kita di jalan mas Geri selaku dari kuasa hukum saya kan telah datangnya ya karena ada keperluan beliau terus lagi di jalan dia bilang gini nof kamu tadi udah diceritain yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari wawak wawak sape lagi wawak sape bisa-bisanya uang donasi buat pengobatan si Agus ini dipakai buat bayar utang rumah gimana ya oke aku langsung kaget sumpah demi apa aku gak tau bang sama sekali coba kita lagi seru nih seru nih iya bener nanti mas Agus butuh operasi atau enggak tetep itu yang bersambutan dengan mas Agus paham wawak sape iya makanya aku langsung nanya sama Mbak Wulan ya aku langsung nanya sama Mbak Wulan Mbak emang bener gini-gini aku tanya gitu ternyata ya bener ditransfer nih setahul jana itu Mbak Fia anak dari wawak oh berarti dari Mbak Wulan juga tidak menutupi dia menutupi pura-pura gak tau oh pura-pura gak tau dari awal aku komunikasi sama dia dia pura-pura gak tau pura-pura gak tau gak tau atau takut salah ngomong pura-pura gak tau jadi dijelasin aja soalnya aku masih ada chatnya aku screen ke semuanya katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai dari awal gak ngomong itu betul? kalau aku emang gak ngomong tadi kan niatnya emang abah sendiri yang mau bicara sama TNI abah siapa? abah oh bapaknya mas Agus karena kan sebenernya itu udah ranahnya abah gitu katanya abah sendiri yang bakal ngomong gitu jadi kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong maksudnya begitu? iya karena kan abah sendiri kata yang menghadapi tenang abah yang bicara tapi kamu sebenernya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar tahu udah tahu berarti kamu uangnya buat bayar hutang kesel banget gue guys ngeliatnya guys baru kali ini gitu loh uang donasi dibuat rebutan ya kan uang donasi dibuat bayar hutang lu kira itu harta warisan bapak lo nih ya gua saranin kalian nonton langsung ke youtube-nya bang Denny Sumargo biar kalian makin kesel gitu guys makin emosi ada 98 juta itu yang dipakai buat bayar rumah 98 juta cuman saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta eh sama aja sama aja sama aja iya intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah kenapa wawak kenapa wawak coba kita lihat saya mikir gini api karena si Agus udah nggak bisa untuk dioperasi mata kedepannya dia nanti seperti apa biaya hidup dari mana dia ada donasi dong terus 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 dia gunakan nanti saatnya kan ini Agus jangka panjang kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh saya mikirnya kesana oke oke karena apa suatu saat kan saya bukan nggak mungkin saya nampung terus iya apa Cenayang loh Cenayang bisa melihat Mas Depan Agus saya juga punya kehidupan entah dia mau balik ke Aceh entah dia mau balik ke Jawa uang donasi itu digunakan kalau saya berpikir panjangnya kesitu oh panjang banget mikirnya deh sampai uangnya buat dibayar hutang terluna sekali guys ya mau ganti apa penggunakan donasi untuk macem-macem nggak terus yang namanya sudah tahu dibantu sama yayasan kita pendampingan ngasih tahu dong segainya mas Agus mas Agus menganggap uang donasi itu seperti apa nah kalau uang donasi kan memang tidak ada perjanjian apa-apa dari awal ya oh ada tapi kan kan nggak tahu Agus dari Mbak Nopinya ke Mbak Bulan atau Mbak Pia karena sama sekali kita tuh tidak tahu maupun istri Agus maupun Agus ada perjanjian apa gitu kan kenapa maksudnya ada podcast berkali-kali gitu juga gitu kan tidak ada omongan masalah itu ya ada omongan ke Agus juga nggak ada yang nyampein oke waktu terakhir aku dapat info waktu itu dapat telepon dari Mbak Bulan aku inget banget aku lagi ada acara sama timku itu bilang aku lupa yang kanan atau yang kiri emang tidak bisa melihat tapi kemungkinan besar salah satu mata lagi katanya bisa untuk dibantu obati dengan catat otakis cepatnya masih bisa guys salah satu matanya guys tuh masih bisa Wawak dengerin lu jangan so tahu deh emang lu dokter buat si sayang 250 juta buat Wawak 100 juta eh salah 98 juta maksudnya ya buat orang tua 200 juta buat Agus pake BPJS Agus pake BPJS aja ya duitnya buat yang lain aja ya Agus kan mau pulang pulang kemana Agus Mata Agus emang udah diponis karena mau dikasih mata buatan ya udah nggak bisa sekali sama sekali semangat sayang semangat sih bisa aja lu Wawak lu Agus mau balik ke Aceh auranya ceria banget belum sedang belum selesai nggak papa Wawak biarin aja Agus udah maafin kesalahan dia biarin Wawak Agus biarin ini ya ini drama apa sih ini pun karna lidaristan Agus sendiri yang berbuat seperti itu gitu kan nggak boleh cuman Agus kepengen Agus mau gunain uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh iya nanti bicara aja mbak Novi izin bang kemarin ada biaya rumah sakit aja yang ngehandle rumah sakit ya betul ya yayasan sorry biaya rumah sakit yang ngehandle yayasan kan iya jadi sudah dimulai tuh iya pengeluaran rumah sakit yayasan yang bayar pengeluaran rumah sakit apapun yayasan yang bayar kok bisa udah dibantu biaya rumah sakit si Novi juga yang bayar dari uang kemarin katanya iya intinya sekarang semua uang balikin ke yayasan aja ah bener saya juga paham sampai disini bener bener nanti masalah kamu membalik ke Aceh dan kebutuhan kamu nanti kamu bicara sama mbak Novi setuju gak gimana nanti yayasannya nanti urus iya nanti koordinasi udah ya ya gua setuju begini guys ya uangnya jadi semuanya dibalikin ke Novi biar kalo misalkan Agus mau ngapa-ngapain nih kalo mau berobat atau gimana langsung minta aja ke Novi gitu ya guys ya yang dia gak takutnya kalo di Agus duitnya nanti malah dipake yang lain sama yang lain kayak si Wawak Wawak ini gitu ya guys ya biar transparan aja gitu loh biar sama-sama enak ya bentar gua penasaran deh pengen ngeliat mukanya si Agus ini sebelum disiram guys nih ya Agus jadi enggak Agus joget ya hmm liat guys ini sebelum disiram ya auranya kayak gimana gitu ya kayak seleselnya gimana gitu agus 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 nah jadi besti ya setelah drama-drama itu gitu ya si Agus ini melaporkan si kakak Novi ini dengan menggandeng pengacara kondang Farhad Abad ke Polda Metro Jaya gitu ya guys ya ngapir coba lu kagak tau terima kasih banget ya Agus merasa harga dirinya telah diinjak dan siap melaporkan Pratiwi Novianti kejahat hukum dibantu oleh Farhad Abad nginjak dari mana si coba deh yang ada keluarga lu tuh ya yang nginjak-nginjak lu coba deh Nopi tuh ngebantu lu coba buat dapetin donasi biar lu sembuh biar lu bisa berobat agus malah dilaporin ke polisi kamu gak pernah punya matriz matriz untuk meninggalkan Agus mau ngorotin Agus gak ada ya gak ada nih macaci yang harus saya bela istri saya dan orang tua saya oke saya gak penting uang itu apa apa gak penting uang itu yakin kalau gak penting kenapa langsung dibayar hutang 98 juta dan saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya karena mereka udah mempermalukan saya mempermalukan dari mana saya orang sakit ih tau saya orang sehat saya di jelek-jelekin emang emang jelek harga diri dia sebagai wanita mana coba kalau misalnya dia punya suami gimana rasanya suaminya sakit istrinya dihina dipitnah terus kejam loh tidak ada kehabisan uang ada semua ih emang pitah lebih kejam daripada pembunuhan cuma karena itu fakta Gus ya kan guys sebaliknya apa dasar hukumnya Nopi bisa menerima kembali uang itu ya namanya donasi itu diserahkan ikhlas buat dia di beberapa kesempatan Nopi bilang bahwa boleh beli rumah kan boleh ya oh jadi guys ya dia ngelaporin si Nopi karena uangnya udah dibalikin lagi ya karena uangnya mau diambil lagi sama Sinopi ya gak apa-apa lah gue lebih setuju dibalikin keyayasannya Sinopi biar lebih transparan aja biar tau aliran uangnya kemana dibuat pake apa bentar bentar ya katanya saya minta dibela teman-teman warga Aceh bentar bentar ya katanya saya minta dibela teman-teman warga Aceh ada yang komen disini guys saya warga Aceh yang gak mau bela Agus tuh warga Aceh aja gak mau membela Agus karena mereka membela yang bener ya guys ya ngapain kalo salah dibela Novi harus kembalikan donasi 1,4 M ke rekening Agus oh 1,4 M berarti yang oh yang 100 juta nya udah dibuat bayar hutang gitu ya guys ya dalam waktu 3x24 jam kalo dia berani menguasai dana tersebut dalam waktu 3x24 jam dia tidak mengembalikan dana tersebut ke rekening Agus ya Agus ini memang Agus gak mau lagi ya karena tapi menurut saya ini aturannya itu bukan uang siapa itu uang Agus itu uang masyarakat yang udah donasi Bapak itu bukan uang pribadi Agus Pak orang donasi buat ngebantu Agus Pak Agus ini sesel banget gue Agus A nya apa guys apa sabar ya sabar ya yakin yakin ya saya gak tau juga kalo uang itu memang donasi itu ada prosedur prosedurnya karena kita gak tau penjelasannya seperti apa yang kok gak abis pikir itu loh sumpah guys nih ya yang gue gedeg banget gitu loh dia udah dibantu sama si Nopi tapi ngelaporin Nopi gimana coba deh bayangkan kalo misalkan Nopi ngelaporin dia balik hmm coba salah pilih lawan dia guys guys apa lebih baik uang itu di donasiin aja ke dia dia yang sakit apa apa lebih baik uang itu di donasiin aja ke dia dia yang sakit sakit dari mana lu yang sakit ku sakit sekali Nopi itu aku tertarik dan simpati sama kamu kejam banget kejam kejam ini lagi nih ada yang komen satu nih ya sebenernya Tenovi yang pengen uang donasinya itu haknya Agus loh sekarang uang 1M dikembalikan ke YASAN padahal gak ada yang menjamin kalo YASAN transparan dan amanah ini orang sekolah gak sih gue tau ya sekolah gak sih oke segi dulu aja videonya terimakasih buat kamu yang sudah nonton sampe abis mohon maaf kalo misalkan gue bikin kalian kesal bikin kalian jengkel ya guys ya pokoknya kita kawal kasus ini sampai selesai kita support yang mana yang benar gitu ya Besti sampai jumpa di next video